Pernikahan Pernikahan merupakan sesuatu yang dinantikan bagi setiap pasangan kekasih. Berbagai persiapan pun dilakukan kedua calon mempelai, dibantu kerabat, ataupun keluarga. Namun bagaimana jika menjelang pernikahan musibah terjadi, bahkan bukan musibah biasa. Beberapa justru harus mengalami gagal menikah karena alasan yang tak masuk akal beberapa jam menjelang hari spesial mereka. Dan berikut tragedi yang dialami calon pengantin jelang hari pernikahan versi on the spot. Gempa Aceh Rabu 7 Desember 2016 lalu menyisakan duka mendalam. Tercatat korban jiwa 98 orang tewas dan 613 orang terluka. Tak terhitung jumlah bangunan yang roboh dan lulu lantak rata dengan tanah. Namun yang lebih memilukan adalah nasib Yusra Fitriani. Calon pengantin yang rencananya akan menikah pada 8 Desember 2016. Perempuan itu harus merelakan pernikahannya dengan Soeharnas, pria pujaannya, untuk selama-lamanya. Kamis 8 Desember 2016, seorang pengajar, Didayah Jamia Al-Aziziyah, mengatakan Soeharnas meninggal akibat tertimbun reruntuhan di tokonya. Selain Soeharnas, reruntuhan bangunan juga meranggut nyawa adik kandung dan suaminya. Soeharnas yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, telah lama tinggal di Gampong, kota Merudu, kecamatan Merudu, Pidijaya. Di kota Pidijaya ini, Soeharnas berbisnis jam tangan di sebuah toko miliknya yang dinamai Rina Arloji. Rencana yang sudah disiapkan bertahun-tahun pun musnah. Impian untuk menjadi pengantin tak lagi terwujud. Dan calon mempelai perempuan Yusra Fitriani harus kehilangan calon suaminya sehari sebelum hari ha. Saudara-saudara Soeharnas yang datang dari Padang telah sampai di Aceh untuk menyaksikan resepsi pernikahan Soeharnas. Mereka akan menyaksikan kebahagiaan Soeharnas yang rencananya menikah di Kaua Merudu. Namun acara Sokacita itu pun berubah menjadi duga. Pernikahan adalah momen paling spesial sepanjang hidup manusia. Maka tas dikit dari mereka yang ingin hari spesialnya itu benar-benar berkesan untuk dikenang seumur hidup. Berbagai cara pun dilakukan supaya pernikahan terlihat unik. Salah satunya seperti yang dilakukan pengantin asal Brazil ini. Mungkin terinspirasi dari film-film romantis, pengantin wanita bernama Jose Mere Dona Simento Silva ini datang ke pernikahannya sendiri menggunakan helikopter. Di dalam helikopter itu ada pengantin wanita, kakak dari suaminya, dan seorang pilot. Rencananya helikopter akan mendarat di lapangan sepak bola di San Paolo. Awalnya semua terlihat sesuai rencana. Tidak ada tanda-tanda bencana akan terjadi. Namun begitu helikopter terbang di atas hutan dekat lapangan, semua berubah mencekam. Tak mampu landing mengakibatkan helikopter terjatuh di hutan. Akibat peristiwa ini, semua penumpang dinyatakan meninggal, termasuk Jose Mere yang akan melangsungkan pernikahannya. Sementara itu, Ujirli Narkes mempelai pria begitu syok mendengar kabar calon istrinya mengalami kecelakaan. Dia tak menyangka bahwa hari pernikahannya akan menjadi hari terburuk yang pernah dirasakan. Selain kehilangan Jose Mere, Ujirli juga ditinggal pergi kakaknya Silvano yang ikut menjadi penumpang. Maria Fantasopoulos menampakkan keceriaannya sembari mengatur posisi di tengah derasi arus sungai di Oreu, Montreal, Kanada. Berbalut gaun pengantin panjang, ia ingin berfoto dengan gaya trash the dress dalam sesi foto prewedingnya. Wanita yang berprofesi sebagai agen perumahan ini berpose seolah akan merusak gaun pengantinnya sambil berdiri di atas air. Sangking asyiknya, ia tidak sadar bagian ekor gaunnya menyerap terlalu banyak air yang membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Pantasopoulos yang berniat menarik bagian ekor gaunnya justru terpleset dan terjerembap di bagian sungai sedalam 6 meter. Sang fotografer Louis Pagakis sigap menarik bagian gaun yang masih bisa teraih. Namun sia-sia, wanita itu hanya bisa menangis dan menjerit putus asa, tak sanggup menyanggah beban gaun yang menurut polisi mencapai 50 kg ketika basah. Pagakis dan asisten yang mengalami shock ekstrim dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka trauma membayangkan detik-detik terakhir sebelum Pantasopoulos hanyut dan ditemukan tak bernyawa 30 meter dari lokasi jatuh. Kisah tragis itu jelas membuat sang calon suami Billy terpukul membuyarkan rencananya membangun keluarga kecil bahagia di sebuah rumah baru. Sebuah tragedi dialami Cindy Mansion News, perempuan asal Toronto, Kanada, yang ditinggalkan sang kekasihnya satu jam sebelum pasca pernikahan digelar di sebuah pantai di Hawaii. Namun saat hari besar itu tiba, sang tunangan malah membatalkan keinginannya menikah. Beberapa pekan setelah tragedi, Cindy dan mantan tunangannya bertemu. Dia kemudian mengajak Cindy untuk hidup bersama namun tak terikat pernikahan. Saat itu pula pria tersebut mengungkap alasannya membatalkan pernikahan. Ia tak menginginkan anak, sementara Cindy sangat mendambakan anak. Enam tahun setelah peristiwa menyakitkan itu, Cindy sudah kembali berkencan. Ia pun menganggap kisah pahit itu sudah berlalu sangat lama. Dan memirsa itulah tragedi sebelum pernikahan, versi on the spot. Terima kasih telah menonton!